Keberadaan sumur Zamzam, dimulai dari sejak zaman Nabi Ismail bin Ibrahim. Sumur ini terletak sekitar 21 meter ke arah timur dari Kabah, di dekat halaman Masjid Al-Haram. Sumur itu, secara ajaib mengeluarkan air, ketika Ismail kecil kehausan dan menangis di padang pasir bersama ibunya, Siti Hajar. Dokumen sejarah menunjukkan, bahwa kedatangan Nabi Ibrahim ke Makkah pada tahun kelahiran putranya, sekitar tahun 1910 sebelum Masehi, dan itu merupakan tahun munculnya Zamzam. Ini berarti, sumur Zamzam sudah ada sekitar 4.000 tahun jika dilihat berdasarkan kalender Masehi. Dengan rentang masa selama itu dan tidak pernah habis, maka hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa air Zamzam tidak pernah habis? Nama sumur itu, berasal dari frasa, Zome, Zome, yang berarti, berhenti mengalir. Frasa itu, adalah sebuah perintah yang diulangi oleh Siti Hajar saat dia berusaha menahan mata air. Air sumur Zamzam selalu bersih, tidak ada lumut, serangga, jamur, atau kotoran lainnya. Air Zamzam mengandung tingkat mineral alami yang lebih tinggi daripada air desalinasi normal. Karena alasan ini, air Zamzam juga memiliki rasa yang berbeda dan lebih berat. Sebagai sumur air utama bagi pengunjung Makkah di zaman dahulu dan bagi para pesiarah masa kini, sumur ini tidak pernah berhenti menghasilkan air yang diberkahi bagi umat Islam, kecuali untuk waktu yang singkat. Sumur itu dijaga oleh Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad. Selanjutnya, terus dijaga oleh banyak halifah Muslim, hingga zaman modern ini, ketika berada di bawah perlindungan Raja-Raja Saudi. Di masa lalu, sumur suci dilindungi dengan cara yang primitif. Tetapi pada akhir pemerintahan Raja Abdullah, melakukan sebuah lompatan besar dalam mengembangkan cara pemeliharaan sumur. Dia mengubah metode pengisian dan pendistribusian air di dua masjid suci. Ia juga memulai proyek air Zamzam Raja Abdullah bin Abdul Aziz pada 2013. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk umroh dan haji, permintaan air Zamzam juga meningkat pesat. Ini, membutuhkan lebih banyak pengembangan untuk sumur. Biaya konstruksi proyek berjumlah lebih dari 700 juta rial, atau setara dengan 187 juta dolar Amerika, atau 2,7 triliun rupiah. Menurut kabar, sumur ini dapat menyedot air sebanyak 11 sampai 18 setengah liter per detik. Sehingga, dapat menghasilkan 660 liter air per menit, dan 39.600 liter per jamnya. Dahulu, di atas sumur Zamzam terdapat sebuah bangunan, tetapi kini bangunan tersebut mengalami pembongkaran untuk meluaskan tempat tawaf. Oleh sebab itu, ruang minum air Zamzam berpindah ke ruang bawah tanah, di bawah tempat tawaf, dengan 23 anak tangga. Ruangan tersebut kemudian terbagi menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Di sisi ruang laki-laki ada 220 keran air minum, sementara di ruang perempuan ada 130 keran. Menurut Abbas Syaroki, profesor geologi dan sumber daya air di African Research Institute, air sumur Zamzam di Mekah tidak akan pernah habis, sebab ia memiliki lubuk penyimpanan yang terhubung dengan air tanah yang terbarukan, sehingga ia tidak akan mengering kecuali dalam kondisi tertentu. Profesor itu mencoba menjawab secara ilmiah mengenai fenomena ini. Dia mengatakan, tidak habis dalam ilmu geologi, berarti bahwa ia adalah sumber air yang dapat diperbarui. Air tanah dapat diperbarui sebagaimana halnya sumur Zamzam, atau tidak dapat diperbarui. Dia mencontohkan, Mesir memiliki gurun barat, di sana terdapat reservoir air batu pasir Nubian yang terletak di oasis. Namun, ia tidak dapat diperbarui. Ia tidak memperbaharui dirinya sendiri, selama bertahun-tahun. Air Zamzam adalah air yang terbarukan. Sumber airnya berasal dari hujan di Mekah. Mekah adalah daerah pegunungan, dan salah satu lembahnya berisi lembah Ibrahim yang menampung sumur Zamzam di dataran rendah, kata Syaroki. Profesor ini kemudian menjelaskan, bahwa terdapat 14 meter endapan sungai yang disebabkan oleh air hujan di pegunungan, yang turun ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini memakan waktu jutaan tahun, untuk membuat sumur Zamzam menjadi sepanjang 14 meter. Di bagian paling bawahnya terdapat bebatuan yang berkumpul yang menyebabkan sumur memiliki kedalaman total hingga 31 sampai 35 meter, yaitu sedimen sepanjang 14 meter, dan bebatuan di dalam sepanjang 21 meter. Dengan proses curah hujan dan penyimpanan, air menjadi terus diperbarui. Air di sumur Zamzam digunakan sebagai air minum jamaah dan air minum tidak digunakan secara besar-besaran, seperti misalnya air untuk pertanian, kata Syaraki. Profesor geologi itu mengungkapkan, bahwa Mesir juga memiliki sumur yang mirip dengan Zamzam yang dapat menyimpan dan menampung air, menjadikannya terbarukan. Sumur Zamzam telah digunakan selama 4.000 tahun, hal ini membuat kami berpikir jika tidak ada hujan di Arab Saudi, airnya akan habis. Namun mengingat kondisi iklim yang stabil dan tidak berubah, sumur bisa terus berjalan sebagaimana adanya. Ada sebuah penelitian dari geologi asal Mesir bernama Dr. Farouk Elbas di tahun 1973. Geolog ini bekerja untuk sebuah lembaga antariksa Amerika Serikat atau NASA. Ia melakukan pemotretan geologis di Gurun Sahara dan juga di Mekah serta Madinah. Setelah meneliti, Farouk mendapati, bahwa di bawah lapisan bebatuan terdapat ceruk air. Ia melihat ada tanda-tanda lautan air di lapisan bebatuan di bawah Mekah, dan lautan itu merupakan sumur air Zamzam. Temuan lain datang dari penelitian Torik Hussein, ilmuwan lokal yang mendapat perintah dari Raja Faisal untuk mengecek kualitas air di tengah isu zat beracun di air Zamzam pada tahun 1971. Dalam jurnal berjudul The Miracle of Zamzam Water, Torik dan rekannya Moin Uddin Ahmed justru mendapati temuan bagaimana air yang disedot selalu terisi penuh kembali, hanya dalam waktu 11 menit saja. Menurut penelitian, di dalamnya terdapat kandungan kimiawi berikut ini. Flour alami yang bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Kalsium dan garam magnesium sebesar 2000 mg per liter. Hidrogen dan alkali sebanyak 7-5 sampai mg per liter, sehingga tidak berbau dan berasa. Elemen neutron yang bisa membangkitkan energi. Ion positif, seperti sodium, kalsium, potasium, dan magnesium. Ion negatif, seperti sulfur, dikarbonat, nitrat, fosfat, dan amoni. Sumur Zamzam, meskipun memiliki sejarah yang berkaitan dengan agama, namun ia juga memiliki penjelasan ilmiah dan logis, yang secara sempurna dapat melengkapi kisah-kisah religius di dalamnya. Terima kasih telah menonton!